Selama bulan Agustus 2022, D-Tres Narkoba Polda Jambi mengamankan 10 pelaku peredaran narkoba dengan total barang bukti sabu seberat 1,15 kg. Sebanyak 10 pelaku peredaran narkotika berhasil diamankan Direktora Tracer C-Narkoba Polda Jambi selama bulan Agustus 2022. Para pelaku yang diamankan dari 10 kasus yang berbeda ini diantaranya Ramli Atam, Jaulis, Dermawan, Agung, Agustus, Faudi, Sayuti, Jimmy, Firman Syah, dan Munandar. Direktora Tracer C-Narkoba Polda Jambi Kompenspol Thomas Panjisus Bandaru mengatakan, dari 10 tersangka tersebut, polisi juga berhasil mengamankan 1,15 kg sabu dan 102 butir ekstasi. Thomas juga menuturkan para pelaku yang diamankan tersebut, 9 diantaranya berperan sebagai pengedar dan 1 pengguna. Salah satu pelaku Firman Syah yang diamankan dengan barang bukti 1 kg sabu, mengaku mendapat sabu dari salah satu napi di Lapas Jambi. Namun terkait hal tersebut, polisi masih melakukan pendalaman. Di mana ada satu kasus yang terpisah tersebut, yaitu mengatakan terhadap 1 kg pelaku yang diamankan dengan barang bukti 3. Dalam hal ini, kami dari Tuan Tarkoba akan terus melakukan pendidikan terhadap Tuan Tarkoba. Peran sekta masyarakat, kami harangkan juga sangat berperan dalam membantu kami dalam menangani latihan Tuan Tarkoba. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan.